Selamat malam, salam sejahtera Kita masih cerita tentang kapal perang yang tak siap-siap Tapi isu yang paling hangat adalah Apabila yang di Pertuan Agong kini dilibatkan di dalam isu ini Bukannya apa, tetapi Pembangkang hari ini telah mengambil keputusan Menyerahkan memorandum kepada Yang di Pertuan Agong atau Istana Negara Untuk menuntut satu RCI Seruhanjaya Sesatan Diraja Bagi menyasat kes skandal RM9 bilion Melibatkan kapal perang tak siap-siap ini Aku secara pribadi amat setuju dengan tindakan ini Karena aku kurang sudah percaya Aku kurang percaya dengan tindakan ahli-ahli politik Pentadbiran politik Yang seakan-akan tidak bergerak apa-apa Walau bagaimanapun Aku agak gembira pada petang ini Karena selepas perjumpaan dengan Perdana Menteri Ismail Sabriakum Akhirnya SPRM tak sampai pun 24 jam Selepas berjumpa dengan Perdana Menteri akhirnya mengumumkan Keputusan telah siasatan telah selesai Dan bakal akan mendakwa beberapa individu Ini yang menjadi persoalan Kenapa sebelum ini menurut Lim Guan Eng Aku pun setuju dengan Lim Guan Eng Karena Lim Guan Eng mengatakan Seakan-akan SPRM dan juga EJ Ataupun Peguam Negara Tidak dapat menjalankan tugas Hanya dapat menjalankan tugas Selepas ada campur tangan Daripada Perdana Menteri Itu menurut Lim Guan Eng Dan aku pun heran juga Kenapa selama ini Siasatan itu tak pandai siap-siap Tapi selepas jumpa Perdana Menteri Tiba-tiba sudah siap Dan bakal pula dakwa beberapa individu Tak apalah Yang pentingnya SPRM sudah pun mengumumkan Keputusan tersebut Yang aku rasa berita baik gembira Untuk semua rakyat Malaysia Dan hari ini Pembangkang pula Telah menyerahkan Memerendum kepada Istana Negara Bagi memahu Membuat RCI Bagi menyiasat kegagalan Perolehan kapal tempur pesisir Memerendum itu telah diserahkan Oleh Ketua Biro Mobilisasi Amanah Muhammad Sani Hamzah Susulan laporan jawatan kuasa Kira-kira negara PAC Laporan itu telah Memerendum itu telah diserahkan Di Ketua Komunikasi Koporat Istana Negara Pada jam 11 pagi tadi Selain daripada itu Isu yang paling menghangatkan Malaysia juga hari ini adalah Apabila Dijangka akan ada Satu demo Protes Mana kapal LCS Yang akan diadakan Pada hari Ahad ini 14 Ogos Pukul 2 petang Bertempat di Sogo Kuala Lumpur Sampai begitu sekalinya Rakyat Mau memprotes Nak tahu Nak selesaikan Ikan dan mahu Supaya dalang-dalang Jerung Ikan paus Jerung yang terlibat Di dalam Skandal RM 9 bilion Ini Didakwa Dan Disiasat Rakyat tak mahu lagi Perkara ini dibiarkan Ahli-ahli Yang berkaitan Perlulah Dihadapkan di mahkamah Dan pengadilan Tak boleh dibiarkan Terus Terus menerus Senang-senang Goyang kaki Tak ada Apa-apa penyelesaian Sehingga Protes ini Telah Diumumkan Di Malaysia kini Bahawa Demo Isu Skandal Kapal perang Tempur Pesisir Akan diadakan Pada 14 Ogos ini Tak tahulah Sudah dapat permit Atau tidak Tetapi inilah Reaksi Dan juga Naluri hati Rakyat Malaysia Apabila mengetahui Tentang isu besar Skandal RM 9 bilion ini Satu bantahan Untuk mengetengahkan Skandal Kapal tempur Pesisir LCS Akan dirancang Akan diadakan Pada Ahad ini 14 Ogos Di Kuala Lumpur Penganjur Yang Menggelar diri mereka Sebagai jawatan Kuasa Protes Mana Kapal LCS Berkata Mereka akan Mengemukakan Tiga tuntutan Yaitu Pertama Kerajaan Menyiasat Skandal itu Kedua Menggesa Menteri Pertahanan Hisamuddin Tun Hussein Meletak Jawatan Dan Ketiga Kerajaan Kerajaan Bertindak Balas Terhadap Surat Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Yang sebelum ini Didedahkan Ada Sepuluh Surat Semuanya Bantahan Yang telah Dikemukakan Tetapi Tidak Diendahkan Oleh Menteri Pertahanan Dan Menurut Tidak Ada Respon Daripada Perdana Menteri Pada ketika itu Yaitu Najib Razak Penganjur Yang menggelarkan Diri mereka Sebagai Jawatan Kuasa itu Menuntut Tiga Perkara Penting Tersebut Kerajaan Harus Bertanggung Jawab Kata Kumpulan Ini Malangnya Tidak Ada Tindakan Serius Yang Diambil Melainkan Alasan Dan Jawaban Jawaban Tidak Rasmi Di Media Sosial Yang Tidak Munasabah Dari Pemimpin Parti Kerajaan Kata Mereka Lagi Maka Tidak Ada Jalan Lain Untuk Rakyat Melainkan Semua Turun Dan Bersuara Supaya Kerajaan Lakukan Tindakan Segera Kata Kumpulan Ini Lagi Jawatan Kuasa Protes Mana Kapal LCS Ini Juga Menyeru Supaya Semua Pemimpin Parti Politik Badan Bukan Kerajaan Dan Juga Wakil Masyarakat Sivil Untuk Menyertai Protes Ini Kehadiran Anda Adalah Bukan Sahaja Mencerminkan Solidariti Untuk Rakyat Tetapi Menggambarkan Budaya Politik Baru Yang Mengangkat Ketelusan Dan Integriti Pentakbiran Kata Penganjur Dalam Satu Kenyataan Hari Ini Tunjuk Perasaan Itu Dijadwalkan Akan Berlangsung Pada Jam Dua Petang Di Kompleks Beli Belah Sogo Pada 4 Ogos Yang Lepas Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PEC Mengeluarkan Laporan Siasatannya Mengenai Projek LCS Yang Mengejutkan Antara Lain Laporan Itu Mengaitkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Sebagai Orang Yang Bertanggung Jawab Menukar Reka Bentuk LCS Yang Tidak Diminta Pihak TLDM Sebagai Pengguna Akhir PEC Menyimpulkan Terdapat Banyak Penyelewengan Dalam Projek Yang Menyebabkan Kelewatan Penghantaran Dan Subkontrak Tidak Dibayar Menyentuh Tuntutan Pertama Penganjur Bantahan Menggesa Penubuhan Seruhan Jadiragja Malaysia Atau RCI Untuk Menyasat Skandal LCS Menurut Penganjur Pembayaran Lebih RM6 Billion Telah Dibuat Dan Tiada Kapal Dihantar Setakat Ini Walaupun Kapal Pertama Sepatutnya Dihantar Pada Tahun 2019 Mereka Yang Mengambil Kesempatan Dan Mengaut Untung Dari Skandal Ini Harus Dihirit Kemuka Pengadilan Dengan Segera Kata Kenyataan Itu Penganjur Bantahan Itu Juga Berkata Bahwa Mereka Juga Mendesak Hisamuddin Mengambil Tanggung jawab Penuh Dalam Skandal LCS Dan Menuduhnya Culas Dalam Tugasnya Sebagai Menteri Pertahanan Dulu Hisamuddin Juga Gagal Menjadi Menteri Yang Telus Dalam Skandal LCS Ini Hisamuddin Tidak Menawarkan Accountability Kepada Skandal LCS Ini Maka Hisamuddin Harus Letak Jawatan Kata Mereka Lagi Akhir Sekali Mereka Menggesa Kerajaan Untuk Tidak Maaf Saya Akhir Sekali Mereka Menggesa Kerajaan Untuk Menjawab Sepuluh Surat Yang Dihantar Oleh Panglima TLDM Ketika Itu Laksamana Abdul Aziz Jafar Lima Daripadanya Ditujukan Kepada Menteri Pertahanan Ketika Itu Zahid Dan Dua Kepada Perdana Menteri Ketika Itu Najib Razak Semuanya Tidak Dijawab Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Juga Sama-sama Cintai Malaysia Aku Kita Jumpa Lagi Bye Bye